Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya memperkenalkan kain tenun sambas. Berbagai event promosi menjadi ajang tepat memperkenalkan tenun kebanggaan daerah. Di antaranya dengan menggandeng Savitri perancang Bursana Kalimantan Barat yang juga anggota model Indonesia mengikuti East Java Fashion Tendence Sabtu 3 Februari 2018 di Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Berbagai rancangan tenun sambas ditampilkan pada ajang tersebut, baik dalam bentuk busana, selendang, kain, tas, dan berbagai kreasi lainnya yang ditampilkan model dari Surabaya. Savitri dalam keterangannya mengatakan, tenun songket sambas sudah seharusnya dipromosikan pada event-event bertarap nasional dan internasional seperti di ajang EJFT ini, karena konsumsi tenun sambas harus melibatkan pelanggan luar Kalimantan Barat. Menurutnya, tenun sambas ini adalah warisan budaya kita, apalagi untuk mendapatkan sehelai kain tenun ini memerlukan proses yang panjang, sehingga sudah seharusnya kita memperkenalkan tenun kebanggaan kita. Perancang yang pernah mengikuti show di Jepang dan Hong Kong ini mengungkapkan, Keunikan tenun sambas sangat cocok dengan tema EJFT Surabaya, karena menampilkan fashion kultur, dan tentunya ini momentum tepat bagi kita memperkenalkan warisan budaya berupa tenun sambas, ujar adik kandung wakil bupati sambas. Dalam kesempatan tersebut, Savitri juga menjelaskan, berbagai event-event yang pernah diikutinya, guna memperkenalkan tenun kebupaten sambas. Disini yang mengadakan kan APBNI Jawa Timur, dengan tema globalnya yaitu Heritex, Heritex Kulturnya. Jadi, cocok sama sambas. Kita kan, sebagai orang sambas, saya mau terus mengangkat kultur sambas. Terus yang paling terkenal, produk sambas ini kan, Heritex Kulturnya kan, kain lunggi. Benar nyebutnya kain lunggi. Jadi, saya angkatkan kain lunggi itu, menjadi busana-busana muslim. Jadi, terus busana siap pakai. Bisa nanya tuh bisa kainnya itu, kain kita kan macam-macam. Ada selendang, ada sarung, kan, saring mit, ketelan, nah itu semuanya tuh, dijadikan produk fashion. Jadi, membuka pikiran orang yang membeli kain, gitu kan. Bukan cuma untuk dipakai. Jadi, bisa juga dijadikan, misalnya sel bisa dianyam, gitu, sel menjadi kompi. Yang sabuk, bisa jadi kerudu. Terus, kain bisa jadi terusan. Misalnya, sayang guntingnya bisa dilipat-lipat, ditambah. Dengan kain polos, bisa jadi busana yang siap pakai. Saat dikonfirmasi, Wakil Bupati Sambas, Haja Hairiah SHMH, mengharapkan, tenun sambas bisa menjadi bagian ikon terbaik daerah, khususnya fashion etnik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sambas, mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi memperkenalkan tenun kebanggaan masyarakat Kabupaten Sambas. Tim CSM TV melaporkan.